Intro Pelaksanaan program ngobrol pintar atau ngopi Sekolah Menengah Atas LTI Indo Global Mandiri yang digelar Rabu 23 September lalu berlangsung sukses. Menghadirkan pemateri yang berkompeten di bidangnya Dalam ngopi tersebut memberikan pemahaman baik agar guru-guru yang ada di lingkungan SMA LTI IGM dapat meningkatkan kualitas mereka sebagai seorang tenaga pengajar. Kepala SMA LTI IGM Hadi Wijaya menegaskan Dalam program ngopi tersebut, wawasan yang dimiliki oleh guru dapat berkembang serta meningkatkan kompetensi guru agar dapat mengimbangi setiap perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di dunia pendidikan. Dirinya berharap dengan agenda ini dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan dan pembuatan karya ilmiah. Ia menegaskan, karya ilmiah ini merupakan salah satu instrumen akreditasi. Guru-guru wajib memiliki ide dan pola penulisan yang berkualitas dan bernilai jual. Ini sangat penting untuk perjalanan menuju akreditasi pada Desember 2021 mendatang. Karena ini adalah proses bagaimana kita bisa memberikan upgrading kepada para guru dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam sisi profesi mereka sebagai seorang guru. Untuk episode 4 kali ini, mengangkat tema pembuatan karya ilmiah sebagai bentuk pengembangan profesi berkelanjutan dengan pemateri Isabella SIPMSI di Gedung Geraha IGM. Memberikan pengetahuan kepada guru-guru. Sebetulnya guru-guru sudah tahu bahwa mereka punya salah satu kewajiban untuk menulis karya ilmiah. Namun di masa pandemik ini, berbagai aktivitas kita banyak tertunda. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi, diberikan semangat, motivasi kepada guru. Seperti diketahui, Ngoping merupakan akronim dari Ngobrol Pintar ini diadakan sebanyak dua kali setiap bulan. Dalam program tersebut, kerap kali mengangkat tema terkini yang terjadi pada dunia pendidikan atau permasalahan yang menjadi kebutuhan seorang guru untuk meningkatkan profesionalitasnya. Dilaksanakan dengan santai namun tetap mengedepankan kualitas. Ngoprol Pintar merupakan salah satu program rutin upgrading sumber daya manusia atau STM di lingkungan sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton!